Kitab Bilangan, Pasal 21 Negeri Arad ditumpas habis Ketika Raja Arad, orang kanaan yang tinggal di Tanah Negev, mendengar bahwa bangsa Israel datang lewat Atarim, jalan yang biasa dipakai oleh para pengintai. Ia mengerahkan bala tentaranya untuk menyerang Israel dan berhasil menawan beberapa orang. Bangsa Israel bersumpah kepada Tuhan bahwa apabila Tuhan mau menolong mereka mengalahkan Raja Arad serta orang-orangnya, maka mereka akan menghancurkan semua kota yang ada di wilayah itu. Tuhan mengabulkan permohonan mereka dan menyerahkan orang-orang kanaan itu kepada mereka. Bangsa Israel menumpas habis orang-orang itu berikut kota-kotanya. Sebab itu wilayah itu disebut Horma. Artinya ditumpas habis. Ular Tembaga Kemudian bangsa Israel kembali ke Gunung Hor. Dari situ mereka berjalan terus ke selatan ke arah Laut Teberau atau Laut Merah untuk memutari Tanah Edom. Orang-orang Israel merasa patah semangat. Mereka mulai mengerutu terhadap Allah dan mengeluh terhadap Musa. Mengapa engkau telah membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di sini, di Padanggurun? Mereka mengeluh. Di sini tidak ada yang dapat dimakan ataupun diminum dan kami sangat muak akan mana yang hembar itu. Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular berbisa ke tengah-tengah mereka untuk menghukum mereka. Banyak di antara mereka yang dipagut dan mati. Orang-orang Israel datang kepada Musa dan berkata, Kami berdosa karena kami telah melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan agar ia menyingkirkan ular-ular itu. Maka Musa berdoa untuk orang-orang itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Buatkan ular tembaga yang menyerupai ular berbisa itu. Taruhlah ular tembaga pada ujung sebatang tiang. Setiap orang yang telah dipagut ular akan sembuh apabila ia memandang ular tembaga itu. Musa membuat ular tembaga itu dan menaruhnya pada ujung sebatang tiang. Setiap orang yang telah dipagut ular menjadi sembuh apabila ia memandang ular tembaga itu. Perjalanan ke Moab Setelah peristiwa itu, Berangkatlah orang-orang Israel ke Obot dan berkemah di situ. Lalu mereka meneruskan perjalanan sampai ke dekat Abarin, Tidak jauh di sebelah timur Moab. Dari sana, mereka berjalan ke lembah sungai Zeret dan mendirikan kemah di situ. Kemudian mereka pindah keseberang sungai Arnon, Di dekat perbatasan orang Amori. Sungai Arnon adalah garis perbatasan antara orang Moab dengan orang Amori. Kenyataan ini disebutkan dalam kitab peperangan Yahweh, Yang mengatakan bahwa kota Waheb di Sufa, Lembah sungai Arnon dan lereng lembah-lembah yang terbentang sampai di kota Ar, Terletak pada perbatasan tanah Moab. Lalu orang-orang Israel berjalan ke BR, Artinya sumur. Di situ, Tuhan berfirman kepada Musa, Panggilah bangsa itu supaya berkumpul, Dan aku akan memberi mereka air. Apa yang terjadi di situ diuraikan dalam nyanyian orang Israel ini? Pancarkan airmu, hai sumur. Nyanyikan tentang airnya. Inilah sumur yang digali oleh raja-raja, Para pemuka. Yang dikorek oleh kaum bangsawan, Dengan tongkat dan sodok mereka. Lalu mereka meninggalkan Padanggurun untuk melanjutkan perjalanan ke Matana, Nahaliel dan Bamot. Dari situ mereka terus kelembah, Di dataran tinggi Moab, Di dekat puncak gunung Pisgah, Yang menghadap Padanggurun. Raja Sihon dan Raja Ok dikalahkan. Bangsa Israel mengirimkan beberapa utusan kepada Sihon, Raja Orang Amori, Dengan permohonan ini. Izinkan kami melintasi negeri Baginda. Kami tidak akan menyimpang dari jalan besar, Sampai kami sudah melintasi daerah Baginda, Dan sampai keseberang. Kami tidak akan menginjak-injak ladang Baginda, Ataupun menjamah kebun anggur Baginda, Ataupun meminum air Baginda. Tetapi Raja Sihon menolak mereka, Dan ia mengerahkan bala tentaranya, Untuk menyerang orang Israel di Padanggurun. Mereka berperang dengan orang Israel di Yahas. Tetapi orang Israel membunuh mereka, Dan menduduki tanah mereka, Dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, Hingga perbatasan daerah Orang Amon. Namun di situ mereka terpaksa berhenti, Karena perbatasan itu kuat. Demikianlah bangsa Israel menduduki kota Orang Amori, Lalu tinggal di situ. Juga di kota Heshbon, Ibu kota Amori, Tempat kediaman Raja Sihon. Raja Sihon pernah berperang dengan Raja Moab, Dan berhasil merebut seluruh negerinya, Sampai ke sungai Arnon. Mengenai Raja Sihon, Para pujangga zaman dulu, Pernah mengatakan dalam syair mereka demikian. Datanglah ke Heshbon, Ibu kota Raja Sihon. Karena dari Heshbon, Api telah menyambar dan menelan kota Ar di Moab, Pada dataran tinggi sepanjang sungai Arnon. Celakalah Moab, Tamatlah riwayatmu, Hai bangsa kamus. Putra-putranya telah lari, Dan putri-putrinya ditawan oleh Sihon, Raja Orang Amori. Ia telah menumpas semuanya, Anak-anak maupun orang dewasa, Pria maupun wanita. Binasalah Heshbon sampai ke Dibon, Tanduslah Nova sampai ke Medeba. Sewaktu bangsa Israel berada di negeri orang Amori itu, Musa mengutus beberapa orang pengintai untuk menyelidiki kota Ya'ezer. Sesudah itu, Ia mengirim pasukan penyerbu yang bersenjata lengkap, Untuk menduduki semua kotanya dan mengusir orang-orang. Kemudian mereka mengalihkan perhatian mereka kepada kota Basan. Tetapi Raja Orang dari Basan menyongsong mereka dengan bala tentaranya di Edrei. Tuhan berfirman kepada Musa, Jangan takut, Karena musuh itu akan kuserahkan dengan segenap rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Perlakukan Raja Orang sama seperti Raja Sihon di Heshbon. Benarlah, Israel menang dan berhasil membunuh Raja Orang. Anak-anaknya serta segenap rakyatnya, Sehingga tidak ada seorangpun yang hidup. Dan bangsa Israel menduduki negeri itu. Terima kasih telah menonton!